Ya, selamat pagi. Semuanya bersyukur kita bisa bertemu dalam persekutuan doa pagi ini. Kita pagi hari ini akan sama-sama mendengarkan renungan dan belajar apa yang menjadi ganda firman Tuhan bersama-sama. Kita buka firman dari kitab Yohanes pasal 7. Kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat yang ketiga puluh sembilan. Akan saya bacakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan percaya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-Ibu semuanya kita yakin bahwa air, kalau bicara soal air, air itu tentunya kita sama-sama bisa menyetujui. Kalau dia adalah kebutuhan pokok atau primer dari semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup perlu air. Karena tanpa air, maka kehidupan akan terasa kering dan gersang dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Karena itu air menjadi sebuah kebutuhan primer dan esensial bagi seluruh makhluk hidup. Saya masih ingat ketika ada salah satu iklan produk Thailand yang menunjukkan tentang seorang laki-laki yang berjalan menuju ke tempat kerjanya. Salah satu hal yang dia kerjakan di situ, dia mengerjakan banyak kebaikan dan salah satunya adalah ketika dia melihat sebuah pot yang kering, tanamannya hanya tinggal batang tanpa bunga, tanpa daun, dia mendekatkan pot tersebut, pot yang kering tersebut, kepada sumber air. Yang akhirnya diceritakan di akhir iklan setelah beberapa waktu, akhirnya tanaman tersebut kembali tumbuh segar karena dia memperoleh tetesan dari air setiap hari. Yang akhirnya kemudian berbunga, keluar daunnya dan menjadi tanaman yang sehat. Nah, dari situ saja sudah menunjukkan bahwa kehidupan, makhluk hidup tidak akan mungkin lepas dari air. Dari Alkitab yang kita baca bersama-sama tadi, di situ dijelaskan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa haus, dia meminta untuk mereka yang haus untuk mencari. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Alkitab kemudian menyebutkan di situ bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai air hidup. Pada kenyataannya kita menyadari bahwa secara jasmani, haus itu bisa diselesaikan dengan minum air. Tetapi kita tidak menutup mata dalam kehidupan kita banyak sekali, banyak sekali permasalahan-permasalahan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang pada akhirnya membuat kehidupan rohani kita juga kering. Nah, kehidupan rohani ini yang ketika kita merasa kering, ketika kita merasa geresang tidak bisa diselesaikan hanya dengan minum air. Tetapi kita harus mencari sesuatu yang bisa menyembuhkan atau menghilangkan dahaga kita. Nah, air yang bisa atau air yang dapat menyembuhkan dahaga kita saat kita mengalami permasalahan atau kita menghadapi tantangan adalah air hidup. Yang tentunya sumbernya adalah Yesus sendiri. Tantas bagaimana sih supaya kita dapat menikmati aliran air hidup ini. Bagaimana supaya akhirnya kehidupan rohani kita yang kering, yang geresang, yang mungkin tidak ada tanda-tanda kehidupan ini. Kemudian bisa kembali segar. Yang pertama, Bapak Ibu kalau kita mengalami kekeringan rohani dan kita ingin menikmati aliran air hidup dari Tuhan. Yang perlu kita lakukan pertama adalah menyadari, yang pertama menyadari kebutuhan kita. Bahwa kita memang membutuhkan air kehidupan untuk menyegarkan kehidupan rohani kita yang geresang. Tanpa kesadaran bahwa kita memerlukan air hidup tersebut, sudah pasti kita tidak akan bisa atau tidak mungkin membuka kesempatan untuk menyegarkan diri kita dengan air hidup. Ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan air hidup ini, ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu sendiri, kita akan mencari, kita akan berusaha untuk menyegarkan diri kita. Ibarat kata ketika kita secara jasmani haus, kita mendapatkan kesadaran bahwa kita haus ketika kita mulai merasa tenggorokan kita kering, ngomong sedikit batuk, mulut juga terasa kering. Akhirnya kita mendapatkan kesadaran bahwa, oh iya ini harus sedang haus. Demikian juga ketika kehidupan rohani kita yang kering, ketika kita tidak merasakan lagi sentuhan Tuhan, ketika kita tidak merasakan lagi bahwa kehidupan kita ada sukacita. Kita di situ harus memiliki kesadaran bahwa, sepertinya saya sedang kering, saya sedang membutuhkan Tuhan. Yang jeleknya adalah ketika manusia terputus kehidupan rohaninya, ketika mengalami kekeringan, biasanya manusia cenderung menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir, kita yang menjauh tanpa kita menyadari. Karena itu kita perlu kesadaran bahwa kita sedang dalam kondisi yang membutuhkan air hidup kita, memerlukan pertolongan. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita dalam kondisi yang membutuhkan air kehidupan untuk menyegarkan kehidupan kita yang kering itu tadi, yang kedua adalah kita harus mengambil tindakan, sama seperti ketika kita sedang haus. Kalau kita haus, kemudian kita menyadari bahwa, ah saya haus, saya perlu minum. Tapi kita tidak mengambil tindakan, kita tidak kemudian berjalan, kita tidak kemudian mengambil kelas, mengisi air minum, dan kemudian minum, ya kita akan tetap menjadi haus. Demikian juga ketika kita sudah menyadari bahwa, saya sedang dalam keadaan tidak baik, saya memerlukan pertolongan Tuhan, saya memerlukan air hidup untuk menyegarkan kehidupan rohani saya. Kalau kita hanya berhenti pada titik itu, tidak akan ada yang berubah. Kita kemudian harus menyadari bahwa saya harus bertindak. Caranya bagaimana, gitu kan. Caranya bagaimana agar saya bisa menyegarkan diri saya yang sudah kering ini. Nah, melalui tindakan minum ini tadi. Bagaimana sih tindakan minum air hidup? Tentunya kita mendekatkan diri. Kita kemudian berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, melalui membaca firman, melalui persekutuan-persekutuan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu yang senantiasa hadir dalam persekutuan pagi, bukan karena ini kewajiban saja, tetapi karena Bapak Ibu memang menyadari melalui persekutuan doa pagi ini, Bapak dan Ibu disegarkan, Bapak dan Ibu memperoleh kekuatan baru untuk menjalankan kehidupan. Dikuatkan juga melalui doa-doa bersama dengan seluruh jemaat yang hadir. Dan disitulah tindakan yang Bapak Ibu ambil, sehingga kehidupan rohani Bapak dan Ibu kemudian disegarkan karena ada tindakan. Nah, yang perlu kita sadari adalah bahwa tindakan ini atau ketika kita sudah menyadari kemudian kita mengambil sebuah aksi untuk menyegarkan diri kita, ini bukan hanya sekali yang harus kita kerjakan, tetapi ini harus kita kerjakan secara terus menerus. Sama ketika kita memelihara tanaman. Tidak mungkin kita hanya menyiramnya satu kali kemudian berharap tanaman itu akan tetap tumbuh dengan sehat dan kemudian berbunga, berbuah. Tapi kita harus terus menerus menyiramnya, memberi pupuk, sama dengan kehidupan rohani kita. Bukan berarti doa sekali kemudian kita menjadi lebih kuat, baca firman sekali saja kemudian menjadi lebih kuat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus terus menerus mendekatkan diri, harus terus menerus melakukan tindakan-tindakan ini agar kehausan kita ini selalu, misalnya selalu mendapatkan obatnya. Jadi kita harus rajin berdoa, baca Alkitab. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kita menyadari bahwa melalui hal yang kita kerjakan inilah kehidupan rohani kita disegarkan. Nah setelah kita menyadari bahwa kita perlu, kemudian kita akhirnya menyadari kita perlu melakukan tindakan. Yang ketiga adalah tentunya tidak terlepas dari apa yang sudah kita kerjakan. Yang paling penting bahwa kita harus menyadari bahwa sumber air hidup ini adalah Tuhan Yesus. Yang artinya kita harus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan Yesus sebagai sumber air hidup. Ketika kita hidup dekat dengan Allah, ketika kita hidup dekat dengan sumber air ini, percayalah bahwa kita tidak akan kering. Kita akan senantiasa segar. Saya tidak bilang bahwa ketika kita melakukan ini semua kemudian permasalahan dalam kehidupan kita hilang atau selesai. Tetapi Bapak Ibu yakinlah bahwa dengan kehidupan rohani yang segar, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, permasalahan apapun yang kita hadapi, kita akan mampu melihatnya secara berbeda. Kalau kita dalam keadaan yang kering, kita akan cenderung menjadi sangat negatif. Kita akan sangat mudah menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi ketika kita dalam kondisi kehidupan rohani yang segar, spiritualitas kita baik dan terjaga dengan luar biasa, saya yakin ada masalah apapun, kita bisa tenang menghadapinya. Karena satu hal yang pasti kita tahu bahwa penyertaan Allah ada. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita disegarkan kembali melalui renungan ini. Bersyukur bahwa kita kembali boleh mengingat dalam kehidupan kita ada air hidup yang akan senantiasa menyegarkan kehidupan kita. Dan biarlah melalui renungan ini kita juga boleh kembali diingatkan bahwa sumber air hidup ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak akan pernah mengering. Sumber air hidup ini tidak akan kemudian hilang dalam kehidupan kita. Saya sudah katakan tadi di awal bahwa Yesus selalu ada. Dia selalu hadir di dekat kita. Kita yang perlu menyadari keberadaannya. Jadi Bapak Ibu, selamat disegarkan kembali oleh aliran-aliran air hidup yang baru. Dan biarlah kita kembali menjadi pribadi dan juga memiliki kehidupan rohani yang segar. Sehingga dalam kehidupan kita, kita bisa tetap bersemangat dan tetap menjadikan hidup kita berkat bagi setama. Terima kasih. Amin.